Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jumur ulama madhab syafi'i, madhab maliki dan madhab hambali mengatakan itu tidak sah Jika itu belum terjadi, jangan dilakukan dengan cara semacam itu Tidak perlu kita menggunakan madhab hanafi kalau ingin nikah Karena tidak pakai wali Menurut madhab syafi'i tidak sah Selagi dia belum menikah kita katakan tidak sah Tapi jika ada orang yang terlanjur menikah dengan cara itu Maka orang awam perlu diberi fatwa, jangan sampai dikatakan zina Beda kasusnya, jika belum terjadi maka kita sampaikan madhab syafi'i tidak sah Kemudian untuk mengesahkan pernikahan itu tidak susah Tidak harus kita pakai madhab malik, mudah Ada di situ tahkim, gampang, bahaya Kalau madhab hanafi tidak pakai wali saja Kalau tidak pakai wali, tidak pakai saksi, ini adalah sudah hancur Gabungkan antar madhab maliki sama madhab syafi'i ma'ama hanafi Tidak pakai wali, tidak pakai saksi, berduaan nikah, zina, tidak sah Ini adalah talfik yang menjurumuskan, tidak benar kan? Madhab hanafi adalah tidak pakai wali Sah tidak pakai wali Madhab malik sah, tidak pakai saksi Mau digabung dengan dua madhab ini, kacau namanya, orang main-main Jadi berdua, aku dengan dirimu, wahai calonku, tidak ada siapa-sapa Kita berdua, tidak pakai saksi, tidak pakai Cambuk dihukum orang itu Karena di dalam madhab maliki sendiri, memang tidak ada saksi Tapi harus ada ishar Yang sering dilupakan Tidak ada saksi, memang dalam madhab malik tidak wajib adanya saksi Tapi wajib namanya ishar, harus diramaikan Ini lebih dasar dari saksi Madhab malik tidak ada saksi Tapi di situ ada namanya ishar Kalau ada orang nikah, diam-diam langsung masuk kamar Maka dihukum, ditakzir Dan jika ada orang menerapkan itu, pasti dia main-main agama Pasti ada yang disembunyikan, kenapa? Di dalam fikir syafi'i ada islah tahkim Kok tidak ada wali bapaknya yang tidak mau dan sebagainya Ada solusi Saksi, justru saksi barangkali bisa Saksi mudah, banyak orang memang hidup di tengah hutan Baru nanti kalau Anda ketemu seorang laki-laki di tengah hutan Rajin sholat, Anda sendirian sana Bagaimana? Waduh, tidak ada saksi, tidak ada wali Bolehlah, Anda matap Hanafi, gabung sama malik Kasusnya di hutan, saksinya adalah monyet sama kambing Anda hidup di tengah masyarakat Kok pakai aneh-aneh Fikih itu ada, tapi tidak boleh orang main-main Makanya Fikih Perbandingan itu Ketika Guru Mulia, Dr. Alito Haroyan Kami belajar dengan beliau pertama pembukaan Fikih Perbandingan Maka orang mengatakan, ini adalah ilmu sombong Hati-hati, kalau sudah belajar Fikih Perbandingan ini Ini kalau tidak punya ilmu, Tawaduk, sok Tidak mau disalahkan Harikahnya Wallahualam Wallahualam Assalamualaikum Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!